Sanjung Kualitas Timnas Indonesia Lionel Scaloni Waspade Permainan Squad Garuda Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni memuji dan mewaspadai Timnas Indonesia yang dianggap bakal menyulitkan Argentina. Menurut juru taktik asal Argentina itu, Squad Garuda merupakan tim berkualitas yang memiliki teknik permainan bagus. Sebab demikian, Lionel Scaloni menegaskan bahwa pasukan Timnas Indonesia di bawah aslan Sintayong patut diwaspadai. Bahkan, pelatih asal Argentina itu mengaku, Argentina akan kesulitan untuk mengalahkan Squad Garuda. Timnas Indonesia adalah tim yang bagus dan punya teknik yang bagus. Tak ada yang mudah bagi kami melawan Timnas Indonesia. Beber Lionel Scaloni dalam konferensi Paris Jelang Laga Timnas Indonesia versus Argentina di SUGBK Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Tentunya pernyataan Lionel Scaloni di atas patut diapresiasi. Bagaimana tidak, juru taktik yang sukses membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 itu mengakui bahwa Timnas Indonesia sebagai tim yang bagus dengan memiliki teknik luar biasa bisa dipandang dunia. Terlepas dari hal itu, Timnas Argentina pastikan akan menjejel kekuatan Timnas Indonesia dalam rangkaian FIFA Match Day Juni 2023. Sesuai jadwal, Laga Bersetera ini bakal bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum menghadapi Timnas Indonesia, Squad Timnas Argentina pertama kali diberi kesempatan menjejel rumput SUGBK pada Sabtu 17 Juni 2023 malam. Kemudian pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023, Aliandro dan kawan-kawan kembali menjejel rumput SUGBK dalam melakukan official training. Tak mau kalah dari Argentina, Squad Timnas Indonesia juga melakukan official training di SUGBK beberapa menit setelah La Albi Kelstam meninggalkan Stadion Mega itu. Hal tersebut sebagai persiapan makhluk dan kawan-kawan untuk melakukan Julian Alvers-JS. Sebagai informasi, Argentina merupakan tim penghuni peringkat 1 dunia dalam ranking FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia hanya menempati ranking 149 dunia. Pada laga sebelumnya, Argentina sukses mengalahkan Australia 2-0, sedangkan Timnas Indonesia ditahan Palestina 0-0. St. Pete Nema sangat antusias, berharap jalani debut bersama Indonesia saat terhadapi Argentina. St. Pete Nema sudah tak sabar menghadapi Argentina di FIFA Match Day yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Jika dia dimainkan, pelatih Sentayong pada laga itu, bahkan dia menjalani debut bersama Timnas Indonesia. St. Pete Nema berharap bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Argentina. Ia sudah melakukan persiapan matang. Saya sudah beristirahat, saya harus beradaptasi dengan cuaca panasnya. Sangat bagus, kamu tahu, tapi senang bertemu semua pemain. Sangat bagus, saya senang berada di sini. Kata St. Pete Nema dilansir laman PSSI.org. Pemain berumur 24 tahun itu tak sabar dengan atmosfer SUGBK yang dipenuhi hampir 80 ribu penonton nantinya. Ini sangat gila dengan para fan. Aku sangat bagus, saya sangat menantikan pengalaman yang indah dengan 80 ribu fan. Saya tidak sabar bermain dengan negara saya. Akan sangat indah. Kata pemain yang membela Viking FK tersebut. Sedangkan penyerang Rafael Struckin memberikan kekuatan terbaik dalam laga nanti. Pemain berumur 20 tahun itu tak memikirkan mega bintang sekaligus kapten Timnas Argentina Lionel Messi yang tak hadir ke Indonesia. Ini akan menjadi laga sulit. Mereka nomor satu dunia. Kami akan memberikan yang terbaik. Bertarung 100% dan kita akan lihat apa yang akan kami bisa lakukan. Apa yang akan kami bisa dapat. Kata pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Dia bertekad menunjukkan permainan terbaiknya melawan Argentina. Fokus utama adalah bekerja keras, bertahan dan 100%. Tidak terlalu gugup, itu stadion besar. Lawan besar mungkin sedikit, tapi itu normal. Ucap pemain yang membela Ado Den Haag tersebut. Beda dengan sempitan nama, Rafael Struck sedang menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Kalau bermain imbang 0-0 melawan Palestina pada FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tamau, Surabaya. Ia bermain setelama 45 menit sebelum diganti pada jeda babak kedua. Sementara itu, Argentina baru saja mengalahkan Australia 2-0 pada lega FIFA Match Day di World Games Stadium Beijing, Tiongkok, Kamis 15 Juni malam waktu Indonesia Barat. Dua gol Argentina diciptakan oleh Odeonel Messi dan Carmen Pazela. Saat media Vietnam terkejut hasil Timnas Indonesia versus Palestina seroti pakat potensial Tim Garuda. Tuanian hasil sari Timnas Indonesia kontra Palestina di lega FIFA Match Day Juni 2023, lagi-lagi menjadi pembicaraan publik luar negeri yang memantik serotan media Vietnam. Sebagai mana diketahui, pasukan Sintayong hanya memantik skor 0-0 di lega Timnas Indonesia versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tamau, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. Begulik catatan lapangan bola, Timnas Indonesia sejatinya lebih unggul dalam penguasaan bola sebanyak 59% dibandingkan Palestina yang hanya 47%. Timnas Indonesia di Arsiteke Sintayong mencatatkan 12 tembakan dan 6 di antaranya mengarah ke gawang kendati tidak menjadi gol. Menariknya, Timnas Indonesia justru unggul soal akurasi passing hingga 80%. Hal itu sangat terlihat dari jumlah passing yang dilakukan skuad Garuda dengan total 470 operan dan 380 di antaranya tepat sasaran. Hasil imbang melawan Palestina membuat media Vietnam tergajut. Dan tahun 1947, VN bahkan mengaku tak menduga bahwa Timnas Indonesia mampu melakukan itu. Menghadapi lawan peringkat 93 dunia terpaut 56 tanggal di atas mereka, namun skuad Garuda Sintayong berhasil menghindari kekalahan. Media Vietnam ini juga menyoroti komposisi pemain Timnas Garuda yang diisi para pemain terbaik lintas generasi. Perpaduan para pemain muda potensial dengan sederet pemain senior berpengalaman. Media Vietnam ini pun terkejut Indonesia mampu menahan imbang Palestina. Sesapaya menghadapi Palestina, hasil imbang pun dinilai media Vietnam itu sebagai pencapaian yang sangat terpuji untuk tim sekelas Timnas Indonesia. Indonesia menerima tantangan besar saat menghadapi Palestina, tim peringkat 93 dunia, sebagai lawan di FIFA Matchday Juni 2023. Tulis The Tauh 247. Ada kasus Sintayong memainkan pertahanan solid dan menciptakan beberapa peluang lewat serangan balik berbahaya. Bakat-bakat potensial Timnas Indonesia semuanya hadir, seperti back asal Inggris Elkan Baga, Asnabi Mangkualam, Bintang Muda Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga back naturalisasi Jordi Ahmad. Mereka membantu Indonesia secara tak terduga mampu menahan imbang Palestina dengan skor 0-0, dan dianggap sebagai hasil yang sangat terpuji untuk wakil ASEAN. Imbuh mereka. 3 Faktor Kegagalan Timnas Indonesia Meraih Kemenangan Atas Palestina Buang-buang peluang Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat berjumpa Palestina pada laga pertama FIFA Matchday Periode Juni 2023. Sejatinya skuad Geruda sukses tampil dominan pada laga ini. Merujuk pada data yang disajikan laporan bola.com, skuad Aswan Sintayong memang cenderung lebih mendominasi pertanian ketimbang Palestina. Hal itu terlihat dari presentasa penguasaan bola. Sejatinya, Timnas Indonesia punya banyak kesempatan untuk unggul dan mengamankan kemenangan pada pertandingan ini. Berikut bola.com menyajikan ulasannya. Membuang banyak peluang Apabila dibandingkan dengan Palestina, Timnas Indonesia sebetulnya memiliki peluang lebih banyak untuk mencetak gol pada pertandingan ini. Hal itu terlihat dari statistik sepanjang laga. Selama 2 kali 45 menit, skuad merah putih setidaknya berhasil melancarkan total 12 kali tembakan ke arah pertahanan lawan. Dari semua upaya ini, setidaknya ada 6 tembakan yang mengarah ke gawang. Sayangnya, semua peluang ini tak ada satupun yang sukses dikonferensi menjadi gol. Semua upaya yang dikerahkan oleh para pemain Timnas Indonesia ini bisa diamankan dengan baik oleh keeper Palestina. Serangan balik tidak optimal. Timnas Indonesia memang tak menguasai bola sepanjang pertandingan. Ketika tim lawan memegang kendali permainan skuad Garuda cenderung menerapkan garis pertahanan yang sedang. Taktik semacam ini memang diterapkan untuk memberikan pressing ketat ketika...